Jika saja kita telah berhasil mendiamkan pikiran, dapat perasakan dunia di sekitar kita dengan lebih mendalam lagi, tidak hanya sekedar mengamati kehidupan ini, tetapi menyelami hingga kita menemukan makna-makna tersembunyi yang mungkin tak pernah terpikirkan. Pernahkah kita bertanya, mengapa dalam beberapa hal perasaan dapat memandu kita lebih baik daripada logika? Inilah tujuh bab khusus dari ilmu rasa. Bersiaplah untuk memahami elemen penting dari rahasia makrifat ilmu rasa yang paling terdalam. Sebelum memulainya, biasakan untuk menuliskan kalimat salawat nabi di kolom komentar, agar rohani kita terus terhubung dengan hakikat Nur Muhammad SAW. InsyaAllah difahamkan. Amin Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sang Sejati Ilmu rasa seringkali dianggap sebagai konsep ilmu yang abstrak, tapi sebenarnya ilmu ini memiliki kekuatan yang luar biasa, yang telah menyatu dalam keseharian kita. Ia bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi sebagai jembatan untuk menuju pemahaman yang lebih utuh. Apa yang saya ungkapkan ini bukan hanya sekedar teori, tetapi sensasi, pengalaman, dan intuisi yang mengalir dari hati ke dalam pikiran. Ilmu rasa menyentuh segala aspek terdalam diri manusia. Tempat logika seringkali gagal mengkapainya. Setidaknya, ada tujuh bab dari ilmu rasa yang harus kita pahami. Yang pertama, seni rasa dalam kehidupan dan mitologi. Di sebalik mitos yang diwariskan turun-temurun, ada makna yang jauh lebih dalam, seperti yang mengisahkan tentang keberanian dan juga kebijaksanaan. Mitologi, seakan-akan memotret karakteristik setiap diri manusia yang paling hakiki. Mengapa kisah-kisah ini begitu berkesan dan seakan hidup? Karena sesungguhnya, melalui cerita dan ajaran-ajaran spiritual, kita belajar untuk mengasah rasa. Rasa yang muncul dari pengalaman, bukan sekedar nalar. Dan agama mengajarkan kepada kita tentang kebaikan, keberanian, dan juga harmoni dengan alam di sekitar kita. Nilai-nilai luhur yang tidak bisa dinilai hanya dari hitungan untung dan rugi. Kedua, alam dan kehidupan sebagai saudara. Di dunia modern, alam seringkali dipandang sebagai objek yang bisa kita manfaatkan. Tapi, pernahkah kita mencoba untuk merasakan alam sebagai saudara kita? Bukan lagi sekedar aset atau tempat rekreasi, tetapi bagian dari diri kita. Dengan ilmu rasa, kita melihat alam sebagai pantulan dari keberadaan kita sendiri, pohon, gunung, dan yang lainnya. Tidak lagi hanya sekedar latar belakang hidup, tetapi sebagai sahabat yang memiliki jiwa. Dan melalui ilmu rasa, kita menghidupkan lagi kesadaran bahwa alam dan kita adalah bagian dari siklus yang saling menghidupi. Ketiga, mukjizat dalam perspektif ilmu rasa. Mukjizat para nabi atau keajaiban-keajaiban yang dialami oleh para kekasih Allah. Mungkin bagi banyak orang, hanyalah cerita yang sulit dicernak oleh akalnya. Tapi bagaimana jika mukjizat bukanlah sesuatu yang asik? Coba bayangkan, jika kita mulai memandang mukjizat sebagai kejadian yang terjadi karena hubungan mendalam antara diri kita dan alam semesta. Keinginan kita untuk memahami dunia dengan lebih mendalam lagi bisa memunculkan kejadian-kejadian yang tidak terduga. Dan melalui ilmu rasa, keajaiban tidak lagi menjadi sesuatu yang jauh di awak-awak. Tetapi pengalaman sehari-hari yang terjadi ketika kita benar-benar terbuka pada pengalaman hidup secara hakiki. Keempat, pamali sebagai kebijaksanaan yang terlupakan. Pamali atau larangan-larangan tak tertulis yang kita anggap sebagai takayul. Sebenarnya adalah bentuk kebijaksanaan yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita. Dalam pandangan logis, mungkin pamali terlihat sepele atau bahkan irasional. Tetapi jika dilihat dari sudut pandang ilmu rasa, pamali itu adalah bentuk ajaran tentang batasan dan juga harmoni. Ia mengingatkan kita untuk menjaga hubungan dengan lingkungan dan sesama. Memberi ruang bagi keseimbangan yang tak asat mata. Ketika kita telah memahaminya dengan lebih dalam lagi, maka kita menjadi lebih peka terhadap nilai-nilai lukur yang selama ini tersembunyi di sebalik aturan-aturan sederhana. Kelima, rasio dan ilmu rasa menjaga keseimbangan. Rasionalitas memang sangatlah penting untuk mengatur kehidupan kita. Dalam agama, misalnya ilmu pikih, yang berdasar pada logika, kerap kali mengajarkan aturan-aturan yang tegas. Namun ilmu tasauh membawa kita menyelami kebijaksanaan batin. Mengingatkan kita untuk berbuat ihsan, berbuat baik, bukan lagi karena aturan. Tetapi dari hati yang tulus. Di masyarakat yang semakin kompetitif, kita membutuhkan keseimbangan ini. Tanpa rasa, hidup terasa kering. Dan kita lebih mudah menghakimi tanpa memahami. Keenam, dimensi kedalaman dalam penyembuhan. Di bidang kesehatan, banyak hal yang rasional namun tidak bisa dijelaskan sepenuhnya. Ada dimensi lain dalam proses penyembuhan. Di mana ilmu rasa bisa memberi kontribusi besar. Mungkin kita pernah mendengar tentang orang yang sepuh karena keyakinannya. Atau melalui proses penyembuhan alternatif yang tidak diterima oleh logika medis. Dengan ilmu rasa, kita mulai mengapresiasi bahwa penyembuhan bukan hanya soal resep atau obat. Tetapi juga tentang bagaimana jiwa dan tubuh kita saling mendukung untuk mencapai keseimbangan yang utuh. Yang terakhir, menemukan harmoni melalui ilmu rasa. Ilmu rasa tidak bisa dipelajari di bangku sekolah. Tetapi diasah dari pengalaman hidup. Ia membutuhkan kesetiaan untuk menerima, mengasah intuisi, dan belajar dari alam. Di tengah tuntutan kehidupan modern yang serba cepat, ilmu rasa mengingatkan kita untuk melambat, untuk kembali kepada esensi diri kita yang sejati. Ia mengajarkan bahwa kebijaksanaan tidak hanya muncul dari nalar, tetapi dari jiwa yang selalu berhubungan dengan alam di sekitarnya. Jadi, dengan ilmu rasa, kita belajar bahwa hidup ini bukan hanya soal pengetahuan, tetapi bagaimana kita menggunakan pengetahuan itu sendiri untuk menciptakan kedamaian, terharmonisan, dan keseimbangan. Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!